Harta itu bila kada dikurangi, kada baik, hilang berkahnya. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Hari ini dapat untung sejuta, kurangi. Kayak apa cara mengurangi? Diberiakan. Sayang ke orang lain? Lawan anak, beriakan. Lawan bini, beriakan. Asal dikurangi, supaya yang tersisa itu berkah. Jangan ditumpuk, tumpuk, tumpuk, tidak ada mood lagi. Maka bila Allah yang mengurangi, sakit hati kita. Kalau Allah yang mengurangi, keciwa kita. Rampukkah datang? Malingkah? Apakah? Karena dengan adanya pengurangan itu, menimbulkan berkah. Kemudian yang kita maksud dalam bab kita ini adalah, Wala jasadin layunalu minhu, dan tidak ada baiknya, jisim tubuh jasad yang tidak ada sakit daripadanya. Kalau ada saling garingan, asa harat, padahal itu hina. Padahal hina. Jangan bahwa Alhamdulillah. Aku Alhamdulillah setahun ini ada sakit napa-napa. Jangan bahwa Alhamdulillah, itu kadang bagus. Ini Nabi mengatakan, Wala jasadin layunalu minhu, tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak ada sakit padanya. Karena dengan adanya sakit itu, lemah itu, Allah mengembalikan kita kepada aslinya, jati diri kita sebenarnya. Nah, kembali. Lemah, hina, seorang hamba, dengan adanya seorang hamba, berarti ada tuannya. Nah, Allah mengembalikan kepada kita, agar kita membesarkan, yang memang berhak dibesarkan, yaitu Allah SWT. Pir'aun, 400 tahun hidup, ada pernah sakit kepala. Sakit kepala, ada pernah. Walahumma jismuh, tidak pernah panas tubuhnya. Berhujan, kadang mau garing. Pir'aun itu. Jadi baiklah orang kadang mau garing. Ini Alhamdulillah. Berapa tahun ini kadang-kadang mengobat kadada. Berapa tahun ini kadang-kadang dokter, syukur benar. Pir'aun itu. Pir'aun. Jangan disyukurin itu. Jangan disyukuri. Pir'aun ini 400 tahun kadang-kadang pernah sakit kepala, kadang-kadang pernah panas tubuhnya. Patakabara. Akhirnya dia merasa besar. Kalian ingat lagi lawan asal. Kalian ingat lagi kembali kepada asalnya. Karena takabur-takabur, pir'aun ini wadda'arububiyah mengaku Tuhan. Kan Tuhan kadang mau garing. Aku juga pir'aun kadang mau garing juga. Nah ini bahayanya orang yang selalu memandang sapuhan. Kita tipu. Dikira amas tembaga dalamnya sekalanya. Tembaga. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insan layatwa arra'ahustaguna. Sesungguh. Kalla innal insan layatwa arra'ahustaguna. Kalla artinya haqqa. Pasti. Bahwa manusia itu tersesat. Manakala dia menganggap dirinya itu sudah kaya. Artinya kadah perlu. Kalau kita menganggap bahwa diri kita ini kadah perlu apapun. Itu sudah sesat kita. Kita memandang kepada zahirnya. Lapisannya, sapuhannya. Kadang memandang kepada dalam diri kita ini adalah tembaga. Asalnya tembaga. Jadi penyakit yang diberi Tuhan kepada kita. Itu kebaikan. Kebaikan. Itu yang perlu kita syukuri. Kebaikan. Bukan penyakitnya disyukuri. Kata kebaikannya disyukuri. Kadang mempunyukuri penyakit. Syukur kepala, kadang boleh itu. Syukur sakit parut, kadang boleh itu. Penyakit itu bukan disyukuri. Tapi kebaikan dari penyakit itu yang kita syukuri itu. Penyakit yang membuat engkau ingat kepada Allah itu lebih baik dari sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Penyakit membuat kita ingat lawan Tuhan. Tasbih hanya di tangan nih. Terus garing nih. Ada singkisahan tasbih. Itu lebih baik daripada sihat tapi lupa tasbih. Lagi sihat, mana bakulat tasbih. Bakulat tasbih. Sudah garing, mengkilat. Kata-kata pusat, nah subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik daripada sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Maka ketika itu seseorang yang sakit tadi tambah ingat kepada Allah. Ketika itu meninggalkan berubat lebih abdal baginya. Tidak ada usaha berubat kalau itu caranya. Selawas garing nih. Ingat lawan Tuhan. Tidak ada usaha berubat, tak usahkan hanya garing dah. Lebih abdal itu. Lebih abdal. Jadi ada macam-macam penyakit kita. Ada yang bagus diubati, ada yang bagus kada. Keabdalannya. Pada dasarnya berubat itu dengan syarat-syarat tertentu berubat itu boleh. Tapi mana baiknya berubat lawan kada? Nah tergantung keadaannya. Orang yang seperti tadi lebih baik meninggalkan berubat. Contohnya lagi. Maradun Yurisutarkadzunu. Penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Ini yang munsigar. Ada kata nahan orangnya. Aur dosa aja digawinya. Kalau yang sihat nih. Yang sakit. Ada kau lagi yang menggawinya dosa itu. Walaupun kan ada bak amal juga. Cuma membuat dosa. Ada kau lagi. Karena sakit. Nah orang seperti itu pun terkutadawi abdal. Meninggalkan berubat lebih baik. Jadi anak-anak buah kita. Kekuitan kita. Abang lagi sihat. Pindah kata karuan. Bagaring pindah baik. Jangan diubati si jenis itu. Lestakan ini lah. Penyakit yang akan diubati si jenis itu. Penyakit yang akan diubati lagi. Sembuk. Jangan diubati si jenis itu. Sudah doktor. Sudah doktor. Dan spesialis. Macam-macam. Penyakit pihani permanen. Sudah. Kali bisa lagi diubati. Dan ada usaha lagi. Bagi tambah. Penyakit yang membuat dia kehilangan kesumbungannya. Dia sumbung. Dia angkuh. Begitu sakit. Jadi orang tawadu. Jadi orang yang rendah hati. Nah ini lebih baik. Karena usaha diubati juga. Nah para muhibbin rahimakumullah. Kemiskinan seseorang. Tetapi membuat dia dekat daripada Allah. Itu lebih baik daripada kekayaan. Yang membuat dia jauh dari Allah. Sama aja lawan Anggaring tadi. Ini gak ada sing duitan orangnya. Gak ada sing duitan. Pakir dan miskin. Apalagi. Kelanggar. Gawiannya bejamaah. Nuntut ilmu. Berzikir. Lagi kaya. Gak ada tahu di musallah. Gak ada tahu di masjid. Gak ada tahu di majelis ta'alim. Laginya kaya. Sekarang sudah miskin. Tahu. Ada majelis ta'alim kah di sini. Ada masjid kah. Tahu. Nah ini. Kemiskinan itu lebih baik. Bagi orang itu.